Hai Halo sahabat Jeeps selamat datang bulan Desember 2021 Nah guys ini bulan-bulan yang sangat dinantikan oleh beberapa orang nih Terutama buat kalian yang pengen liburan Karena udah lama banget gak liburan nih Barang-barang sama keluarga tercinta So pasti buat teman-teman yang punya Jeep JK Jeep JL, Jeep Gladiator Itu udah ada plan nih Pengen jalan sama keluarga So aku mau ngingetin juga Kalau bulan ini kita lagi ada cashback Beberapa items atau beberapa barang Untuk Jeep JK dan juga Jeep JL Pantengin aja nih Ada di post feed kita Dan juga ada di story kita So guys hari ini aku mau peony jeep today lagi Di awal bulan Desember ini nih Nih hulk udah lama Gak dipake jalan Ayo dong om ajakin pionir buat Ngelemesin kaki-kaki si hulk nih Dan yaudah Lanjut nih kita ke mobil yang pertama Ini ada mobilnya om Hendra nih Ketua dari JK One JK One Owners Club Ini yang warna coklat So aku tadi ngobrol-ngobrol sedikit sama Henry Mengenai keluhan dari om Hendra Jadi om Hendra ini kan mobilnya udah di lift kit nih Sahabat Jeep 3,5 Dan dia udah lama juga nih Untuk di lift kit Nah itu mungkin sekitar tahun 2013an kali ya Aku udah lama lah dia Nge lift kit mobilnya ini Nah om Hendra tuh ngerasa Kalau mobilnya tuh udah kurang nyaman Dan dia pengen ganti kit dulu nih Nah jadi kita saranin Pake kit dari Teraflake Mungkin buat kalian nih Yang udah di lift kit mobil lah Dari 2011an gitu Kan ini udah 2021 Apalagi bulan depan udah 2022 Kita tambah tua nih om Namanya kit Masih kan ya aus lah Ada umurnya juga Sama kayak sperpat biasa Kayak mungkin sil-silnya udah mulai getas Atau abis Terus kayak per-pernya juga Rasanya udah mulai kurang ngayun gitu ya Kurang enak, kurang empuk Cuman masih ketolong sama shock kalian kali Yang masih berfungsi dengan baik gitu Atau mungkin malah shocknya udah gak berfungsi dengan baik Jadi mobilnya berasanya kayak Udah keras, udah sakit, udah gak nyaman naik jeep Nah Jadi mungkin ini om Hendra Mau ganti dulu di bagian kitnya Kalau misalkan masih berasa kurang nyaman Om Hendra bakalan ganti nih shocknya Dia bakalan pake shock dari Falcon yang piggyback 3.3 Jadi ini masih tunggu antrian om Hendra Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mobil guys Hari ini dia pengen di jeep So Langsung aja Kita ke mobil berikutnya nih Kalau om Hendra udah selesai ya Jadi dia mau diganti dulu Untuk kit-kitnya nih Langsung aja Let's go Oke, sahabat jeep Oke guys Yang aku bilang udah ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di dalam 1 atau 8 Ini ada Grand Cherokee juga yang baru aja datang nih guys Dan kita mulai dari mobil yang ini dulu deh Boleh Tapi kalo gak salah om Cherokee ini mau nyari Winx Ini guys Mobilnya Tadi baru aja selesai di scan Sama Mas Eddie Karena ada beberapa kendala Di bagian kaki-kakinya juga nih Gitu Nah Kalo ini Mungkin kalian udah sering ngeliat juga Di Story-nya Peony Jeep Ini mobilnya om Yellow Bass 13 Kalo nama Instagramnya nih Aku lupa nama Asri omnya nih Ini ketua Sorry Ini juga member Dekowners Indonesia Nomor 3 46 JK One 137 Ada Logonya kan Ini terakhir tuh Baru aja di lift kit 2 inch Pake Kitnya itu original dari Mopar Jadi dia dapet Semua kit-kitnya Dan Shocknya juga Ini udah original dari Mopar Jadi Kalo buat kalian yang nanya Bisa gak Shock Gel dipake ke JK Sebenernya Ya bisa-bisa aja Cuman kayaknya kurang direkomendasikan Sama Jeep Karena ada beberapa Penyesuaian juga Di bagian bracket-bracketnya Terus guys Ini dia Bagian depannya ya Seperti ini Ini pairnya Yang kita udah setting Lurus banget Dan Kalo di bagian trackbar Dia udah ganti juga nih Trackbar pake Sinergi Nah Di dalam masih ada Mas Eddy Karena tracknya tuh dateng Dia masih Kurang nyaman Untuk bagian kakinya Jadi sekarang kita mau Setting-setting lagi Lanjut Kalo yang hitam nih Sama Jeep Yang hitam ini Baru aja selesai Kita lift kit 2,5 inch Kitnya itu kita pake Dari Teraflake Dan kalo untuk shocknya Pasti dong Ini pake falcon Piggyback yang 3.3 Ini guys Yang udah Gampang banget Untuk setelan ya Karena easy to use Tinggal kalian klik-klik aja nih Di bagian adjusternya Bagian sini ya nih Gak wajib Puter-puter aja Ada 3 pilihan klik Yang pertama tuh ada Soft Terus ada medium Ataupun custom ya Aku bilang ya Soft, custom Terakhir itu ada foam Jadi si custom ini Yang no setting nomor 2 Dia bisa di adjust lagi Sampai 8 pilihan klik Gitu Waduh Jadi udah lengkap banget nih Sahabat Jeep Mulai dari Tabung-tabungnya juga kan Yang udah tebel ya Dan juga kuat Tahan sama benturan Kita cek nih Bagian belakangnya nih Let's go Sekilas Dia udah pake Statsop electric Dari AMP Resort Belakang dia pake Maxi Strapador Ini ukurannya kita cek ya 35, 12,5 Ring 17 Ini tipe bawah guys Yang aku mau kasih unjuk ke kalian adalah Nah Ini ada shocknya nih Dari falcon yang piggyback Bang Kok itu shocknya ke bawah bang Emang aman Aman kom Shocknya aman Tenang aja Anti bocor-bocor club Karena kita udah tes sendiri Kita udah sering pake Buat di track off-road Ataupun track jalanan Yang ada batu-batu gitu kan Biasanya batu tuh Kalo di jalanan Suka mentah-mentah loh ke atas tuh Ini gak bakal bocor Dan Kita jamin Karena kita udah tes sendiri sih Di pagedangan aman Di hambalang aman Di cikole aman Shock kita gak ada bocor sama sekali om Dan Kalo kalian Nanya Ininya puterannya bakalan patah gak Enggak om Kuat kok Puterannya aman Benturannya juga kan Langsung kesini Ini tuh aman Atau kesini juga aman Tabungnya om Terus ini udah dapet Bracket trackbar juga Yang belakang Jadi biar posisinya itu Bikin si trackbannya lurus Jadi bodi mobil tuh gak bakal miring Ke kiri ataupun ke kanan Link swiber juga dapet Untuk penyesuaian Jadi biar gak ketarik Bodinya guys Kurang lebih sih Seperti itu ya Untuk bagian Bawahnya nih Lanjut guys Ini masih ada 4 mobil lagi Yang mau Aku kasih unjuk ke kalian Ini kalo mobil yang warna orange ini Mobilnya Mau Kita lift kit Lift kitnya 2,5 inch Ini Jeep Jaya lah BTW 2,5 inch Kita pakein dari Teraflake Dan untuk shocknya Kita kombinasiin Pake shock dari King Yang laser coil adjustable Ini ada Miss Rayong juga Di bagian kelistrikan Biasa Dia yang ngurus-ngurus kelistrikan nih Sabo Jeep Terus ada Mas Selamat juga Yang buat settingan kaki-kaki nih Jadi buat kaki-kaki yang lebih enak Ini biasanya kalo Mas Edy Mas Selamat nih Settingannya tuh pas Cakep Jadi setelah Di install semua Nah Nanti diukur tuh Ban Kiri dan kanan Depan sama belakangnya tuh sama apa enggak Kita liat kalo stocknya Shock ini dia tuh Pakenya yang mana ya Ini warna merah nih Sok standarnya Jadi mungkin ini kalo Tinggi standarnya kan Kalo Jeep Jawa tuh Sekitar 170an ya Terus dia udah tambahin juga Ini ada Breka Tenda Dan ada tendanya Mungkin sekitar 190an kali ya Nah Kalo ditambahin 2,5 in Sekira-kira bakal mentok gak Kayak liat ya ujungnya Kita ukur ya Buat tinggi setelah Dia di lift kit 2,5 in Jadi kalo masuk-masuk ke Basement-basement Mall-mall gitu Masih aman gak Atau Masuk Kedalam jalan tol yang Tingginya itu kan 210 Itu masih aman gak Nanti kita ukur Sahabat Jeep Ini masih dikerjain dulu Sama temen-temen Terus kita lanjut nih Ini ada Jeep JK Yang kita masih Out pengerjaan Kita cek dulu nih guys Ini ada Huffering Dan juga ada Pergantian trackbar Depan Nah guys Jadi ini udah di lift kit juga nih Sama-sama Pake shock dari Falcon yang piggyback Jadi si piggyback ini Ada 6 keunggulan Salah satunya dari Adjusternya Yang udah easy banget Terus di bagian Seal-sealnya juga Yang gak bakal getas nih Sahabat Jeep Jadi bakalan awet Umurnya tuh lebih lama Daripada merek-merek yang lain Dan terbuatnya juga Dari bahan-bahan udah Kuat Jadi tahan benturan Anti bocor club Bocor dari bawah juga aman Dan yang pasti Untuk ini nih Batang dari shocknya sendiri Ini tuh Terbuat dari besi juga Yang pastinya udah Kuat dan dites Di Amerika Jadi aman nih Sahabat Jeep Ini lontai road blocking juga Udah diganti semua Tuh Dari teraflake Ini tinggal Huffering juga Udah sih Ini tinggal pasang aja sih Anak-anak Jadi masih ngejain dulu yang lain Baru Kita kerjain lagi Ini udah ada Mas Jay Kita ngobrol sama Mas Jay Gimana Mas Jay Udah sampai mana Mas Jay Baru mau ngobrol yang sebelah kiri nih Sebelah kiri Udah ada copot Tinggal setelah kiri Ini jadi lagi Nginstall apa nih Mas Jay Mau ganti itu sealnya Jadi bocor Seal Seal apa Seal Locker aram Locker aram Gak Saku hasil liat Jadi dia mau ganti seal Locker aram Camp safe Jadi locker aram tuh Yang gini banget sih Mas Jay Bener ya Yang bunyi kelotok-kelotok Kelotok gitu ya Ini bagian sini nih Jadi seperti ini nih Untuk daleman Mesin dari Jeep JK Buat kalian yang belum pernah bongkar Sampai ke dalam-dalam Dan penasaran Jadi kurang lebih kayak gini nih Kalau ini yang Nyolok coil ya Mas ya Busi ya Busi kan Bagian 3 sini nih Ini kebetulan ada Henry juga Mungkin bisa dijelasin sedikit Kalau Henry Mengenai mobil ini nih Di kendalanya Kenapa nih Mengenai yang bocor Kalau Woli Tuh Woli-nya bocor Tadinya bikin ke sebelah doang Pas di cek sebelah sini Kiri-kanannya bocor Jadi mau kita ganti semua Seal-sealnya Kalau kayak gitu berarti Seal-nya karena Kemakan usia aja tuh Kemakan usia bisa Jadi mau udah harus Waktunya ganti ya Iya Kita juga gak tau Kapan dia Bocornya kan Woli-nya kan kita juga gak tau Jadi ya Di cek-cek aja Sama itu Kalau mobil Om Hendra tuh Yang di belakang situ Coklat Jadi itu ceritanya gimana tuh Biar sahabat jeep tau juga nih Itu dari lift kit 3,5 kayaknya 3,5 AFV tahun 2015 Kalau gak salah Nah sekarang Mau ganti ke lift kit Teraflake 4 inch 4 inch Ya Jadi katanya Mungkin sudah Habis usianya Sudah gak nyaman Lift kitnya Berarti yang sekarang Ya Dia mau ganti juga Semuanya pakai Teraflake Karena abis nyobain Mobilnya satunya lagi Pake full Teraflake Semua katanya Enak banget Jadi kita mau rompak lagi Mobilnya Pakai full Teraflake Semua Kalau shocknya Falcon Shocknya dia pakai Fox Nanti kalau Kurang cocok Dia udah estimasi Untuk ganti Oke Thank you Kita intip ke dalam lagi Sahabat jeep Let's go Oke Sahabat jeep Ini yang udah di lift kit 3 sengais Kitnya itu dari Metal Clock Yang kemarin Kalau kalian pantangin juga Di story kita Nah ini dia Kit kita nih Sahabat jeep Itu progressnya Aku update lagi sedikit Bagian belakang sih Udah semua sih Jadi dia udah ganti Final gear juga Ini pakai 513 Karena ini jeep JK 3,8 Gitu Terus kalian lihat Kalau warna-warna Mas gini nih Itu ciri khasnya Dari Metal Clock Nih sahabat jeep Aku suka banget Warna Metal Clock Yang mas-mas gini Link suai banget Dapat Dan ini dia Yang aku bilang Ini ada selang rem Anaconda nih Karena warnanya Merah hitam kayak ini Kayak kulit Anaconda gitu kan Kulit ular Sama ini aku bilang Ini ada shock juga Dari Falcon yang piggyback 3,3 Nah jadi buat bukti juga nih Kayak kalian Kalau misalkan Tabung shock di bawah tuh Nggak usah khawatir Dia bocor Sahabat jeep Kenapa? Karena tergantung juga nih Dari travel Yang dihasilkan Si lift kit Nah itu masih bisa Aman kejaga Apa enggak tuh Jadi settingannya Harus bener-bener Pas Kayak dari mulai Si pairnya Ataupun dari stopper-stoppernya Itu kan mempengaruh juga tuh Dari Seberapa jauh Artikulasi Ban dan juga travel Dari shock kalian nih Kalau misalkan Itu ngelebihin batas shock Ya pasti otomatis Sealnya bakalan bocor Karena ketarikan Itu Jadi nggak harus Kalau tabung di bawah Tabung di atas Selama travelnya Masih aman Masih dalam cakupan Si shocknya Itu tuh Nggak bakal bocor Sahabat jeep Poin penting tuh Buat kalian harus Ingat juga Jadi Kalau misalkan ada yang Aku takutin nih Ya Falcon Shocknya di bawah Bocor gak? Tenang Nggak bakal bocor loh Patah ininya Nggak mungkin sih Kita belum pernah ngalamin Patah untuk setelan Tapi kalau misalkan Kalian kejadian patah nih Itu berarti Mainnya udah offload berat banget Kita bisa Ganti Untuk setelannya Jaster Ada beberapa tipe jaster Buat si Falcon Si gearbox yang 3.3 nih Ada yang manual kayak gini Ada yang new gen Tipenya udah elektrik Tinggal order aja Di Amerika Langsung datang ke Pioneer Jeep Karena kita Dealer internasional Dari Teraflag Dan Metal Clock BTW Kita juga dealer internasional Yukon Kita juga dealer internasional Sahabat jeep Jadi Nggak usah diragukan Barang-barang kita tuh Semuanya original Amerika Lanjut nih Kita ke bagian depan Kita intus ya Napain tuh Di bagian depan guys Ini ada Ian Buat di bagian depan Ian Lagi ngejar apa Ian? Pasang final gear Lagi pasang final gear nih Sahabat jeep Jadi final gearnya Udah dibongkar Yang standar Seperti ini Sama Dan ini dia Final gear yang baru nih Ini dari Yukon Ukurannya sama 5.13 juga Jadi depan dan juga belakang Harus sama ya Sahabat jeep Biar rimbang Itu kit-kitnya Udah terinstall semua Ini aku bilang juga Metal clock Dia udah dual rate Jadi pada saat dipakai Di jalanan yang highway Atau tanpa hambatan Yang kepakai tuh Yang bagian atas Sahabat jeep Yang rapat-rapat nih Jadi yang rapat Dia bakal bikin Mobil kalian tuh Stabil di kecepatan tinggi Tapi pada saat main off-road Udah able deh Sahabat jeep Karena Longgar di bagian bawah Jadi yang atas tuh Bakalan ngelapet Yang fungsi tuh Bakalan yang bawah Bikin mobil kalian tuh Nggak terlalu limbung Dan pastinya Nyaman pada saat Dipakai off-road Gitu guys Untuk selang rem juga Panjangnya Udah disesuaikan Dengan 3,5 inch Dari Metal Co Di bagian depan Ini juga ada pergantian Bumper Dia ada Bumper Model anniversary Yang JL style With Jadi udah ada tanduknya Tipis Kayak gini nih Sahabat jeep Tanduknya Bisa buat kalian Pakai kayak tempat bracket Jadi kalian bisa Pakai X-Claim Dari Rugged Ridge Ini nih Dua Atau Seberapa cukupnya ini Bisa tambahin Mungkin kalian bisa Tambahin lampu-lampu Di bagian atas Kayak lightbar Bisa Lampu-lampu kotak Baja desain Squadron Sport Juga bisa Ataupun Kalian mau tambahin GoPro di tengah Biasa kan Kalau Pecinta adventure Atau kegiatan outdoor Pasti selalu Bawa kamera Dan GoPro-nya Kalian bisa taruh nih Di bagian depan sini Sama jeep Ini dia yang Model anniversary Ada fog lampnya juga Ini standar Di remka lagi Udah hub Dan ini Modelnya bisa Stubby ya Jadi kalian bisa Potong nih Bisa copot Bisa copot Jadi model bisa Stubby Lebih Keren Dan juga Lebih Gagah Kalau buat Dipakai off-road Dan pastinya Lebih aman Karena Bimpernya tuh Gak bakal Nabrak duluan Yang ketabrak Bagian Bahan pasti Kode depan Oke Sahabat jeep Jadi kan udah Semua nih Tinggal Ada penambahan Di bagian belakang Nih warna coklat Kita tanya nih Sama Mas Ariel Kita ngobrol Sama Mas Ariel guys Nah ini mobilnya Ini mau ganti Headlamp Yang model Gear Style Salah guys Terima kasih Oke Jadi omnya tuh mau install lampu belakang Cuma yang dibawain sama Atong Bagian depan Pabok Dia nih Ini lampu belakang yang mau kita ganti Dan ini juga nih Ada ter carrier Original Dari Ragetridge Mantap nih guys Jadi bisa Menampung Si Ragetridge ini Hingga ban Ukuran 40 inch Kalau ban omnya nih Baru ukuran 35 12,5 Ring 17 Ini pake Kanati Yang Trailhawk Ini AT Oke Jadi mobil Omnya Seperti ini Udah di lipkit juga nih Kayak 2 inch Per 2,5 Shocknya pake BP Omnya Kita ngobrol Mas Ariel Dia lagi ngobrol Sama omnya nih Bentar ya Oke Sahabat Jeep Ini Mas Ariel udah sendiri Kita tanya lu Gimana Mas Ariel Kok salah Jadi yang mau di install itu Lampu belakang Kita lihat juga Kedalam udah ada Mr. Ayong Pasang apa Mr. Ayong Pasang J Pro Ini ada pasang Digital Cluster Dari J Pro Carobotor Sahabat Jeep Jadi Untuk tampilannya Dia tuh bakalan Digital Semua Nggak analog Jarum lagi Nah kalo kasih liat juga Hasil kalo misalkan udah dipasangin J Pro Dari Carobotor Oke deh Dan Oke Sahabat Jeep Jadi udah selesai semua Peony Jeep Today Hari ini Ini awal-awal Desember nih Sahabat Jeep Dan yaudah Sampai jumpa di Peony Jeep Today berikutnya Tontonin terus Pokoknya pantengin Story Feed Instagram Youtube kita juga Dan Facebook Atau kalian mau cek marketplace kita juga bisa nih Di Bukalapak Bli-bli Terakhir kita ada di Tokopedia Udah Visual Store Dan masih ada juga kita di Shopee Kalo kalian mau datang kemari Bisa banget Langsung aja ke Ruko Cempakamas Blokan nomor 32 32 Sahabat Jeep Jangan salah Atau paling gampang Kalian tinggal Whatsapp aja Di 0822 11 101 101 Konsultasi boleh Nanya-nanya barang juga boleh Nanya mengenai Keluhan Selama pake Jeep juga Bisa boleh Atau kendala-kendala yang Dialamin Saat kalian pake Jeep Itu juga bisa Langsung aja DM Atau Whatsapp kita Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Dadah Mudah mudah dulu Iya Terus Dari 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 Data 정 Dari setting bawah lagi terus 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 kok terus 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 hai ikna en 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 Terima kasih telah menonton!